Warga Makassar berkumpul di Pantai Losari untuk melihat Super Blue Blood Moon di Jepara, Jawa Tengah. Dampak Super Blue Blood Moon terlihat dengan kenaikan pasang laut. BMKG wilayah 4 Kota Makassar memantau langsung fenomena Super Blue Blood Moon di Pantai Losari, Makassar. BMKG menyiapkan teleskop dan dua layar slide untuk pengunjung. Tahapan Super Blue Blood Moon dapat saksikan banyak pengunjung Pantai Losari melalui layar yang telah disediakan. Kerana bulan total di Kota Makassar mencapai puncak pada pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah, bulan berwarna merah dan terlihat 30 persen lebih besar dari ukuran normal. Bulan pada jarak terdekat pada orbit terhadap bumi yaitu 358.993 km. BMKG mengingatkan masyarakat waspada dampak yang ditimbulkan, khususnya warga pesisir, yaitu air laut pasang maksimum hingga banjirop. Ya, jadi kalau dilihat kondisi cuacanya cukup berawan tipis saja ya. Diharapkan bulan nanti bisa terlihat. Nanti akan memasuki puncak gerhana total itu sekitar jam 21.30 wita. Nanti fase Blood Moonnya sendiri itu ada sekitar 1 jam 16 menit. Gelombang pasang air laut menerjang Pantai Bondo, Jepara, Jawa Tengah. Gelombang pasang air laut mengakibatkan kerusakan pada tanggul penahan gelombang. 20 kafe yang berada di sepanjang tepian Pantai Rusak sehingga tidak ada aktivitas. Warga dan pemilik kafe menguatkan tanggul dengan karung bersih pasir serta penahan dari potongan bambu. Sekarang tepi Pantai Pak. Kafe, kafe. Ada berapa? Kurang lebih 20 kafe. Iya. Ini ada warga? Warga. Warga masyarakat lokal. Setempat lokal. Yang dekat sini kan khawatir juga. Lalu pun enggak dekat tapi kan saya juga khawatir namanya ini tetang. Kampungnya nanti terjadi apa-apa kan takut. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan sepenuhnya masuk dalam bagian gelap bayangan bumi yang dinamakan umbra. Jika bulan hanya tertutup sebagian oleh umbra disebut gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total dimulai ketika bulan sepenuhnya tertutup umbra dan disebut totalitas. Tim kontributor, Berita 1, Makassar dan Jepara.